Kesehatan, kesehatan, kesehatan berhubungan. Dua tahun tertunda karena pandemi, Jemaah Calon Haji Sumatera Selatan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Tugas pelayanan jemaah kini dibebankan pada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi-Demarkasi Palembang tahun 1443 Hijriah, yang baru dilantik Wakil Gubernur Sumsel Mawar Diahya. Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan untuk jemaah haji, diantaranya layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diperlukan jemaah haji. Pelayanan di Embarkasi merupakan kegiatan yang sangat penting karena akan memberikan kesan pertama pada jemaah haji tentang proses penyelenggaraan haji. Jadi ini mesin penyelenggaraan haji ini sedang berjalan dan mudah-mudahan sesuai dengan target pelayanan yang harus diberikan kepada jemaah. Jadi untuk jemaah mungkin selain harus sampai sekarang mana sih haji harus diikuti ya itu juga ada persiapan-persiapan teknis lainnya seperti harus memenuhi vaksin ya sampai dengan booster ya sampai booster dan kita masih beri kesempatan kepada jemaah untuk terus agar program vaksin ini bisa terselesaikan. Masa operasional penyelenggaraan ibadah haji dibagi dua gelombang gelombang pertama diberangkatkan 4 hingga 18 Juni dan gelombang kedua 19 Juni hingga 3 Juli Embarkasi Palembang terdiri dari sembilan kloter akan mulai berangkat pada gelombang kedua Embarkasi Palembang akan memberangkatkan 3.183 jemaah asal Sumatera Selatan M. Rizki Nurmizan Kompas TV Palembang Sumatera Selatan